Terima kasih sudah subscribe channel Cerita Novel Seru untuk menonton semua bab, mulai bab 1 sampai bab saat ini. Silahkan klik menu playlist atau cek link playlist pada kolom deskripsi video ini. Bab 206 ini baru yang namanya kekuatan. Maaf, Tuan Zhao. Tuan Song tiba-tiba harus menghadiri rapat darurat, jadi waktunya sedikit tertunda. Mohon tunggu sebentar, dia akan segera tiba. Kata asisten itu sambil tersenyum. Beritahu orang yang bermarga Song itu untuk bergegas, kalau tidak hari ini aku akan menghancurkan tempat ini. Jordan menunjuk ke seorang pemuda yang ada di samping. Apakah kamu tahu siapa ini? Ini adalah Tuan Muda Huang, kakeknya adalah Tuan Huang keempat. Apakah kamu pernah mendengar nama Tuan Huang keempat? Maaf, tidak. Asisten itu memasang wajah yang polos. Kamu bilang apa? Kamu tidak pernah mendengar tentang kakekku. Apakah kamu tahu saat kakek aku berkuasa di satu dekade yang lalu, hentakan kakinya saja bisa menyebabkan gempa bumi sebanyak tiga kali di tiga provinsi dan sekitarnya. Jeremy berbicara dengan marah. Orang ini terakhir kali baru saja dipukuli oleh Kenzo di clubhouse hingga cedera di kepalanya belum sembuh total, saat pulang ke rumah, entah kenapa dia diberi pelajaran oleh Gray, sekarang lukanya belum sepenuhnya sembuh total. Aku benar-benar tidak tahu asistennya terkejut. Dia adalah pegawai kantoran yang serius, jadi bagaimana mungkin dia bisa mendengar tentang Tuan Huang keempat? Apalagi hal ini terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Kamu cari mati, kata Jeremy dengan marah, merasa asisten itu sengaja mempermalukannya. Saat dia hendak marah, pintu ruangan tamu terbuka, kemudian Kenzo masuk dan berkata kepada asistennya, kamu pergilah bekerja, serahkan urusan ini padaku. Iya, CEO Chen. Asisten itu menghela nafas lega sambil membungku pada Kenzo dan berjalan keluar. Bajingan, kamu. Jeremy langsung marah saat melihat Kenzo. Benar, ini aku. Kenzo memandang Jeremy dengan heran, kemudian dia menoleh ke arah Gita di belakangnya, berkata, apakah dia membawa anak ini untuk membuat masalah? Iya, aku akan menelpon polisi jika kamu tidak menghentikan aku. Kata Gita. Baiklah, pergilah bekerja. Aku akan menangani masalah ini. Kata Kenzo sambil tersenyum. Iya. Gita berbalik dan menutup pintu. Kenzo, aku ingin berbicara serius denganmu, tapi kamu mempermainkanku. Kalau begitu, aku tidak perlu berbicara baik-baik denganmu lagi. Jordan mencibir, apakah kamu tahu apa latar belakang tuan muda huang? Kenzo tetap diam saja, kemudian dia berjalan ke sisi Jordan dan menamparkan wajahnya. Pelak, Jordan jatuh ke tanah. Kenzo, kenapa kamu begitu percaya diri untuk menjadi sombong? Coba pukul aku lagi. Jordan sangat marah, kemudian dia bangun dan menunjuk ke setengah wajahnya, yang lain. Pelak, Kenzo tidak ragu sama sekali untuk menamparkan wajahnya lagi. Kali ini, Jordan jatuh ke tanah dan dia tidak bangun dalam waktu yang lama. Tuan muda huang, kita sebelumnya sudah sepakat, jika kamu bisa mengatasi bajingan ini, maka kamu pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kita akan bekerja sama dan mengambil alih hak merek dagang, lalu bukankah mereka nanti harus mendengarkan kata ketia? Jordan berusaha untuk bangun dan berbicara sambil menangis. Tapi dia tidak melihat wajah buruk dari Jeremy. Setelah beberapa saat, Jeremy menatap Kenzo dan berkata, Hei Chen. Pelak, Kenzo tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menamparkan wajahnya, lalu dia langsung menendangnya hingga keluar. Huek, Jeremy memuntahkan darah segar hingga dia berbaring di tanah. Tendangan Kenzo ini menggunakan energi sejati dan hampir membuatnya mati. Kenzo, bicarakan dengan baik jangan bermain kasar. Jeremy memegang dadanya dan berbicara dengan nada suara yang lembut. Kenzo mencibirnya sambil melangkah maju ke depan, kemudian Jeremy ditendang lagi olehnya. Kali ini, Jeremy huang jatuh ke tanah dengan tubuh yang mengejang hebat. Kenzo, kamu gila. Apakah kamu tahu siapa kakeknya? Jika kamu memukulnya seperti ini, kamu pasti akan mati. Jordan Zhao tercengang. Dia baru saja kembali ke negara asalnya dan tidak mengetahui keadaan di Fengling. Jadi dia ingin mencari beberapa orang yang berpengaruh untuk mengatasi Kenzo dan mendapatkan kembali hak merek dagang. Dia tidak bisa mengenal orang yang terlalu hebat, tapi kakek Jeremy memiliki kekuatan. Dia tahu meskipun kakeknya telah membantunya selama bertahun-tahun, tapi pasukan bawah tanah di provinsi sekitar Fengling masih harus mendengarkan kata-katanya. Jadi dia membawa Jeremy kemari dengan harapan bisa menakutkan semua orang, tapi sekarang sepertinya dia sudah salah perhitungan. Kakek sepupumu tidak memberitahumu harus bersikap seperti apa jika bertemu denganku di masa depan. Kenzo menatap Jeremy. Sudah, sudah, dia bilang aku harus menjauh jika aku melihatmu, lalu dia akan membunuhku sendiri jika aku berani membuat masalah denganmu. Mulut Jeremy penuh dengan darah. Apakah kamu menganggap kata-katanya tidak ada arti apa-apa? Tanya Kenzo. Aku tidak tahu itu kamu, kata Jeremy dengan ekspresi sedih. Berlututlah, ucap Kenzo dengan datar. Jeremy berusaha untuk bangkit dan berlutut. Dia terluka dengan sangat parah hingga tubuhnya terus berkedut, seolah-olah dia akan mati jika dia tidak bernapas dalam satu tarikan napas. Hubungi kakekmu dan minta dia datang menjemputmu sendiri, Jika tidak kamu teruslah berlutut di sini, kata Kenzo dengan datar. Kamu bilang apa? Jeremy tertegun, kakak sepupunya tidak mengatakan apapun tentang identitas Kenzo. Namun kini dia baru menyadari kalau identitas Kenzo sebenarnya tidak sederhana seperti itu ketika dia terlihat begitu cuek dan meminta kakeknya untuk datang menjemputnya secara langsung. Siapa Tuan Huang keempat itu? Pengaruhnya sangat besar sekitar Fengling, dan kekuatannya bisa memancar ketiga provinsi sekitarnya. Tapi Kenzo bisa dengan tenang untuk menyuruh orang hebat seperti itu datang kemari. Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Kenzo menatap Jeremy dengan tajam, lalu telapak tangan kanannya sudah terbuka. Jika dia salah berbicara, maka Kenzo akan menamparkan wajahnya. Aku akan menghubunginya sekarang juga. Kenzo jangan main tangan lagi, kita bisa membicarakannya dengan baik. Jeremy ketakutan hingga kencing di celana, dia benar-benar tidak bisa menahan tamparan Kenzo. Dia mengeluarkan ponsel dengan gemetaran, kemudian dia menghubungi Tuan Huang keempat dan berbicara sambil menangis, kakek. Tolong aku. Katakan dengan jelas. Tuan Huang keempat berbicara dengan serius, kamu buat masalah dengan siapa lagi? Aku sudah hampir mati karena dipukul orang, lalu orang itu minta kamu jemput aku sendiri di sini. Kakek, aku benar-benar sudah hampir mati. Kata Jeremy sambil menangis. Siapa orang itu? Kata Tuan Huang keempat dengan tenang. Nah, nama dia Kenzo Chen. Jeremy mengatakan hal ini dengan hati-hati. Tuan Huang keempat diam beberapa saat, hal ini membuat Jeremy menunggu dengan cemas, kemudian dia bertanya dengan hati-hati, kakek. Ah, apakah kamu masih terhubung? Mulai sekarang patuhi semua kata-kata yang dibicarakan oleh Tuan Chen, jika dia menyuruh kamu untuk berlutut, maka berlututlah. Jika dia menyuruh kamu untuk bunuh diri, maka bunuh diri saja kamu. Aku akan sampai di sana dalam waktu setengah jam. Jika dalam waktu ini ada hal yang membuatnya tidak puas. Tuan Huang keempat diam sejenak, berkata, maka kamu dan ayah kamu akan diusir dari tiga provinsi Fengling, lalu keluarga Huang juga akan putus hubungan dengan kalian, serta hidup dan mati kalian tidak ada hubungannya dengan aku lagi. Jeremy seketika merasa seperti perang dingin, kemudian dia melihat ke arah Kenzo dengan ketakutan. Dia tahu jelas apa konsekuensi yang akan dia dapat jika diusir dari keluarga Huang. Keluarganya pasti akan mati kelaparan dan mungkin saja akan dibunuh orang hidup-hidup. Karena sebelumnya dia sudah melakukan banyak kejahatan, lalu ayahnya juga bukanlah orang yang baik, jika mereka kehilangan perlindungan dari keluarga Huang, maka mereka pasti akan mati dengan mengenaskan. Bab 207 Hubungan Yang Intim Tuan Muda Huang, Tuan Muda katakan sesuatu, Kenzo si bajingan ini berani memukul kamu, dia tidak menghargai Tuan Huang keempat sama sekali, siapa Tuan Huang keempat itu. Jordan yang ada di samping berteriak dengan suara gemetar. Kenzo meliriknya sekilas, kemudian dia menendang anak ini hingga berlutut di tanah. Tendangan Kenzo ini benar-benar membuatnya hampir mati. Jangan pura-pura mati, cepat berdiri dan berlutut dengan baik. Kenzo meliriknya sekilas, berkata aku ingin melihat dengan mata kepala aku sendiri, sebenarnya apa kedudukan aku di Fengling. Jordan bangkit dengan gemetaran, kemudian dia berlutut sambil menahan rasa sakitnya, lalu dia melihat ke arah Kenzo sekilas dan tidak berani omong kosong lagi, karena dia sudah benar-benar takut. Setengah jam kemudian Tuan Huang keempat benar-benar sudah sampai di sana, dia melihat Jeremy dengan tubuh dipenuhi darah sekilas, kemudian dia tidak menghiraukannya dan langsung berjalan ke hadapan Kenzo. Tuan Chen, aku benar-benar minta maaf atas perbuatan cucu aku. Dia masih kecil dan kurang diberi pelajaran. Ulang nanti aku akan memotong tangannya sendiri untuk menebus kesalahannya, ke depannya jika dia berani membuat masalah dengan Tuan Chen lagi, maka aku akan membunuhnya sendiri. Tuan Huang keempat memberi hormat kepalaan tangan pada Kenzo. Jeremu terkejut dan mendonggakan kepala dengan gemetaran ke arah Tuan keempat Huang. Dia tahu jelas orang seperti apa kakeknya itu, dia tidak pernah main-main dengan kata-katanya, jika dia bilang akan mematahkan tangannya, maka dia pasti akan benar-benar mematahkan tangannya dan tidak akan berbelas kasihan padanya. Baguslah, maaf merepotkan Tuan Huang untuk datang kemari. Hanya saja, jika kamu tidak mengajari cucu kamu lagi, maka ke depannya dia pasti akan membuat masalah besar. Kata Kenzo dengan datar. Aku mengerti, terima kasih Tuan Chen. Tuan Huang keempat mengulurkan tangan kanannya, kemudian pengawal yang ada di samping mengeluarkan sebuah tongkat. Tongkat ini terbuat dari besi dan memiliki berat sekitar puluhan kilogram. Meskipun Tuan Huang keempat sudah tua, tapi dia bisa mengangkat tongkat ini dengan santai. Ulurkan tangan kamu. Teriak Tuan Huang keempat. Kakek, aku salah aku benar-benar tahu salah, aku mohon padamu jangan patahkan tangan aku. Mohon Jeremy. Cepat ulurkan tangan kamu dalam waktu lima menit, jika tidak aku akan berubah pikiran untuk langsung bunuh kamu sekarang juga. Teriak Tuan Huang keempat. Kakek, Jeremy melihat Tuan Huang keempat dengan ketakutan, tapi Tuan Huang keempat memasang wajah serius dan tidak bercanda sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dengan ketakutan dan ditaruh di atas meja. Tuan Huang keempat pernah melatih bela diri saat masih muda, kemudian dia pun berteriak sambil mengangkat tinggi tongkatnya, lalu memukul lengan Jeremy dengan kuat. Krak. Tongkat itu mengenai lengan Jeremy dengan tepat sehingga membuat lengan Jeremy langsung hancur, lalu dia berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Bawa dia ke aulah leluhur selama tiga hari, jangan antar dia ke rumah sakit dan jangan berikan dia makanan serta minuman. Kata Tuan Huang keempat. Baik Tuan keempat. Beberapa pengawal menganggukan kepala dan langsung membawa Jeremy turun. Tuan Chen, saya pamit dulu. Tuan Huang keempat memberikan hormat pada Kenzo, kemudian dia pergi dari sana. Tuan Huang keempat mematahkan lengan cucunya sendiri tanpa mengedipkan mata sama sekali, semua hal ini hanya terjadi dalam waktu lima menit. Jordan tercenggang, dia benar-benar tercenggang. Sekarang dia melihat Kenzo dengan ketakutan karena dia tidak tahu kalau Kenzo ternyata sehebat ini. Itu adalah Tuan Huang keempat ya. Cucunya hanya ikut dirinya kemari dan tidak melakukan apapun, tapi karena hal ini dia kehilangan kedua lengannya. Sebenarnya siapa Kenzo itu? Kenapa Tuan Huang keempat bisa bersikap begitu kejam? Jordan, apakah kamu masih mau bermain? Kenzo melihat ke arah Jordan sekilas. Tidak tidak. Aku tidak mau bermain lagi. Kenzo aku salah. Maafkan aku. Tolong lepaskan aku. Jordan berbicara dengan gemetaran. Kenzo bisa membunuhnya seperti membunuh seekor semut. Sekarang Jordan sudah tahu bagaimana kekuatan Kenzo. Melepaskan kamu. Aku rasa ke depannya kamu masih akan melakukan hal ini lagi. Begini saja aku akan beri kamu sedikit hukuman agar kamu bisa mengingatnya. Kenzo tersenyum. Kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik pergelangan tangan Jordan. Krak, Jordan berteriak kesakitan karena tangannya dipatahkan oleh Kenzo. Lalu Kenzo juga menggunakan cara yang khusus, jadi orang yang ahli tulang pun tidak akan bisa menyatukan tangannya lagi. Pergil jangan biarkan aku melihat kamu di Fengling lagi. Jika tidak aku tidak akan hanya mematahkan tangan kamu saja. Kata Kenzo dengan datar. Jordan merasa kesakitan, tapi dia tidak berani membantah, dia langsung membungku dan pergi dari sana sambil menahan rasa sakit. Sekarang masalah ini sudah diatasi. Kenzo pergi ke ruangan Gita. Cepat sekali. Gita melihat Kenzo dengan sedikit terkejut, dia tidak akan datang lagi bukan? Tidak akan berani. Kenzo berbicara sambil tersenyum, tapi kamu tetap harus lebih berhati-hati. Serangan secara langsung mudah dihindari, tapi serangan diam-diam sulit untuk dihindari. Baik. Gita menganggukan kepala. Lalu tiba-tiba dia mengerutkan keingnya sambil menekan lehernya dan memasang wajah sakit. Kamu kenapa? Kenzo tercenggang. Tidak apa-apa. Aku merasa sedikit nyeri di bagian belakang leher aku, lalu sendi pinggang aku tidak terlalu lentur. Gita berbicara dengan wajah yang pucat. Rasa sakit yang dia rasakan tidak begitu sederhana seperti yang dia katakan. Jangan terlalu memaksa, penyakit di bagian pinggang kamu sudah ada sejak kamu kecil bukan? Kenzo berkata, apakah kamu pernah belajar menari saat kecil? Iya, pernah belajar sebentar. Kemudian pinggang aku terkilir, jadi tidak pernah belajar lagi. Tapi penyakit ini tidak pernah kambuh lagi, kenapa hari ini? Sekali Gita bergerak, rasa sakitnya semakin bertambah. Berbaringlah, aku akan bantu kamu meluruskan tulangmu dalam satu gerakan kata Kenzo. Baik. Gita membuka ruang istirahat yang ada di belakang, kemudian dia masuk ke dalam. Dalam ruang istirahat itu ada sebuah kasur, biasanya dia akan tinggal di sana jika kerja kemalaman. Lepaskan pakaian luar kamu dan berbaringlah. Kata Kenzo. Gita merasa sedikit tidak nyaman, setelah ragu sejenah, dia tetap melepaskan pakaiannya, kemudian berbaring di atas kasur dengan hati-hati. Wanita dengan tubuh ideal berbaring di atas kasur, hal ini begitu menggoda hingga membuat Kenzo tercenggang dan sedikit terangsang. Tapi dia sudah sampai ke tahap seperti ini, jadi dia terus mengingatkan dirinya sendiri kalau dia adalah seorang dokter dan harus memiliki etika seorang dokter. Angkat sedikit pinggul kamu. Kata Kenzo. Wajah Gita berubah menjadi merah, kemudian dia perlahan-lahan mengangkat pinggulnya. Tapi dia terlalu tinggi mengangkat pinggulnya, jadi gaya ini terlihat sedikit tidak benar. Hmm. Jangan terlalu tinggi. Kata Kenzo dengan suara serak. Sebenarnya harus bagaimana? Tanya Gita dengan marah. Sudah begini saja, terus berada di postur ini. Kenzo menarik nafas dalam dan menghilangkan pikiran kotornya, kemudian dia menekan punggungnya ke bawah. Karena akhir-akhir ini terlalu sibuk bekerja, jadi leher Gita sedikit bermasalah. Dia merasa punggungnya dingin dan terus menusuk, lalu kepalanya suka terasa pusing dan juga kembung. Tapi sekali Kenzo menekan tubuhnya, ada sebuah aliran panas yang mengalir dari bahunya. Kemudian dia menghelakan nafas dan merasa lebih nyaman. Hanya saja suara ini terlalu menawan hingga hati Kenzo sedikit bergetar. Meskipun dia sudah beritahu dirinya sendiri kalau dia sudah memiliki keluarga. Tapi bagaimanapun dia adalah seorang pria, dia tidak pernah menyentuh wanita sama sekali setelah terlahir kemari. Sekarang di hadapannya ada seorang wanita yang begitu menawan, jadi dia harus menahan dirinya. Bab 208 benar-benar hanya salah paham. Hanya saja Gita yang ada di atas kasur lebih menderita darinya. Ada sepasang tangan besar yang tidak berhenti bergerak di bagian punggungnya, hal ini membuat hatinya terbakar, tidak lama kemudian tubuhnya sudah dipenuhi dengan keringat. Kenzo hanya mengelur bagian punggungnya, lalu tiba-tiba dia menekan tangannya hingga terdengar suara retakan, lalu Gita pun tanpa sadar langsung berteriak. Tapi setelah tekanan dari Kenzo, Gita merasa tubuhnya sangat nyaman. Rasa sakit yang dia rasakan karena terkilir saat belajar menari sebelumnya sudah hilang. Jangan bergerak. Aku akan menguatkan tulang kamu, jangan terlalu lelah selama tiga hari ini, lalu luka dalam tubuh kamu akan hilang. Kata Kenzo. Terima kasih. Gita mengatakan dua kata itu dengan susah tubuhnya terasa semakin panas dan mulai bergetar. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka, kemudian suara Yeni terdengar dari luar, bibi kamu ada di dalam. Ah. Kenzo terkejut, dia langsung menarik tangannya, untungnya tulangnya sudah selesai diperbaiki. Gita langsung duduk, berkata, Yeni, kenapa kamu datang kemari? Aku tidak apa-apa, apakah aku mengganggu kalian? Tidak apa, kalian lanjutkan saja, anggap saja aku tidak ada. Benar. Maaf ya. Yeni langsung minta maaf sambil mundur ke belakang. Yeni, semua ini tidak seperti yang kamu bayangkan, tidak seperti itu. Kata Gita. Bibi, kamu tidak perlu menjelaskan, hal normal jika kalian membutuhkan kepuasan, aku pernah ikut kelas fisiologi, jadi aku paham. Yeni keluar dari sana sambil memejamkan matanya. Maaf Kenzo. Nanti, aku akan memberikan penjelasan padanya. Kata Gita. Kamu bilang saja padanya kalau aku sedang mengobati penyakit kami, tidak perlu memberikan terlalu banyak penjelasan, semakin dijelaskan hal itu semakin tidak jelas. Kata Kenzo. Baik. Aku tahu. Kata Gita dengan wajah merah. Kemudian ponsel Kenzo berbunyi, Nancy yang menghubunginya. Ada apa Nancy? Tanya Kenzo. Kenzo, di mana barang-barang yang kamu taruh di ruang bawah tanah? Sekali telepon itu terhubung, Nancy langsung bertanya padanya. Apakah maksud kamu bahan obat-obatan itu? Aku bawa ke residen Singlin, semua obat itu adalah obat yang bisa menyelamatkan orang, jadi lebih baik taruh di apotik. Ada apa? Tanya Kenzo. Kaka aku sudah menerima uang orang, lalu dia berjanji pada orang itu untuk menjual obat tersebut pada orang lain. Sekarang kamu sudah bawa pergi barang itu? Jadi orang itu bilang mereka akan mematahkan kedua tangan kakak aku jika tidak membawakan barang itu ke sana. Nancy berbicara dengan marah, Kenzo apakah barang kamu itu sangat berharga? Kamu membawa obat-obatan itu ke tempat lain tanpa memberi tahu aku. Apakah kamu merasa keluarga aku adalah pencuri? Nancy, dengar penjelasan aku. Jika kakak kamu kekurangan uang, maka minta saja denganku. Tapi obat-obat ini benar-benar sangat berharga. Bahkan orang yang ada uang pun belum tentu bisa membelinya, selain itu mereka harus mengeluarkan uang 10 hingga 100 kali lipat untuk mendapatkannya. Kenzo menarik nafas dalam dan berusaha untuk memberikan penjelasan pada Nancy. Aku sekarang tidak ingin mendengar penjelasan darimu. Residen Singlin. Haha, ternyata karisma nona keluarga Zhao sangat besar. Kata Nancy dengan sinis. Nancy, jangan salah paham. Aku akan mengatasi masalah kakak kamu, jadi kamu tenang saja oke. Kata Kenzo dengan sabar. Nancy langsung memutuskan panggilan telepon itu tanpa mengatakan apapun. Kenzo meninju dinding dengan keras, dia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa untuk menyatakan perasaan hatinya. Ada apa Kenzo? Tanya Gita. Dia sangat jarang melihat Kenzo seperti ini. Tidak apa, hanya urusan pribadi saja, Kenzo menggelengkan kepala. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, Sky, coba periksa siapa yang akhir-akhir ini memberi beberapa obat yang sudah cukup lama. Lalu Rinaldo menjual obatnya kepada siapa. Baik bos. 5 menit lagi aku akan berikan kamu jawaban. Sky memutuskan panggilan telepon itu. Sky adalah seorang yang ahli dalam soal pengintaian. Dia sekarang mengalokasikan semua sumber daya yang dapat digunakan Kenzo untuk memperhatikan jaringan di sekitar Kenzo dan setiap gerakan yang dia lakukan jadi dia langsung mendapatkan hasil siapa saja orang yang berhubungan dengan Rinaldo. Bos, Rinaldo masuk ke sebuah klub dan masih belum keluar hingga sekarang. Aku akan segera mengirim alamat itu padamu. Kata Sky. Cepat. Kata Kenzo tanda kubik. Sky mengirim lokasi kepada Kenzo. Kemudian Kenzo langsung mengendarai mobil ke sana. Rinaldo sedang berlutut ketakutan dalam sebuah ruangan. Di sampingnya ada 5 hingga 6 orang bertubuh besar. Pemimpin orang itu sedang merokok dan duduk di atas sofa. Kak Terry, jangan begitu. Aku sudah bilang aku pasti akan membawakannya untuk kamu, jadi berikan aku sedikit waktu lagi. Rinaldo benar-benar ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi pucat. Bukankah katamu mau memberikannya padaku hari ini? Aku sudah memberikan kamu uang 1 juta RMB dengan cepat, tapi di mana barangnya? Kak Terry menghisap rokok dan menghembuskannya ke wajah Rinaldo. Kak Terry, ada sedikit masalah pada keluargaku. Awalnya aku bisa langsung memberikannya padamu. Tapi adik ipar aku bilang telah mengambil barang itu. Kamu tenang saja, beri aku waktu setengah hari lagi, aku pasti akan mengambil kembali barang tersebut. Kata Rinaldo dengan ketakutan. Orang seperti kamu tidak bisa dipercaya sama sekali, jadi tidak ada gunanya berbicara omong kosong denganmu. Kak Terry menggelengkan kepala, aku sudah menghubungi keluarga kamu, jika mereka tidak memberikan barang itu kemari, maka aku akan mematahkan tangan kamu. Jika barang itu masih tidak diantar dalam waktu 4 jam, maka aku akan mematahkan kedua kaki kamu. Jika hingga malam hari barang itu masih tidak dibawa kemari, maka aku akan pergi ke rumah kamu dan membunuh seluruh anggota keluarga kamu. Kak Terry berbicara dengan orang membunuh, dia tidak sedang bercanda pada Rinaldo karena dia sudah menjalani hidup yang penuh dengan darah, jadi dia pasti bisa membunuh beberapa orang miskin. Tapi aku merasa kamu bukanlah orang yang bisa diandalkan, barang yang kamu jual kepada kami tadi malam juga diperoleh secara tidak sengaja, kan? Seharusnya aku tidak percaya padamu. Kak Terry, bisakah kamu memercayaiku sekali ini saja? Adik iparku punya banyak barang ini di berangkasnya, kalau tidak, aku tidak akan berani menjanjikanmu begitu saja. Rinaldo sangat takut hingga kencing celana. Sejujurnya ada bos luar negeri yang membutuhkan barang-barang ini, jadi dia menyuruh kami untuk mencari barang tersebuti. Barang ini adalah obat tradisional Tiongkok yang sangat berharga, dan tidak dapat menemukannya di tempat lain kecuali di Tiongkok. Kak Terry berkata dengan santai, aku sudah memberi tahu bos itu kalau barang-barang itu telah ditemukan. Tapi sekarang kamu malah mempermainkan aku, apakah kamu ingin membuat aku malu? Kak Terry mencibir. Kak Terry, aku benar-benar minta maaf. Aku juga tidak ingin mengalami hal seperti ini, tapi kali ini benar-benar hal yang tidak terduga. Bisakah kamu percaya padaku? Teriak Rinaldo. Sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi. Waktu dua jam kamu tinggal tersisa lima menit lagi, jika keluargamu tidak datang, jadi aku akan memotong kedua tanganmu sebagai peringatan. Kak Terry melihat waktu dan tidak berencana untuk menunggu lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya, kemudian dua pria besar di sampingnya melangkah maju dan meraih lengannya. Seorang lelaki bertubuh besar lainnya mengeluarkan parang, kemudian menekan tangannya dan ingin memotongnya. Kak Terry, ada orang di luar, katanya dia adalah keluarganya dan ingin bertemu dengannya. Pada saat itu, seorang pria bertubuh besar masuk ke dalam. Akhirnya ada yang datang juga. Kak Terry memeras cerutunya dan berkata, suruh dia masuk. Kenzo masuk ke dalam. Kemudian Rinaldo langsung merangkak ke samping Kenzo dan membentaknya, Kenzo, apakah kamu tahu kalau kamu sudah membunuh aku? Dimana barang-barang itu? Cepat keluarkan sekarang juga. Kenapa kamu mau mengambil barang aku? Lalu atas dasar apa kamu menjual barang aku? Kenzo menatap Rinaldo dengan marah, dia benar-benar ingin memotong tenggorokan orang ini. Aku tidak peduli, cepat keluarkan barang itu. Aku sudah menerima uang 1 juta dari Kak Terry. Jadi dia akan membebaskan aku kalau sudah mengeluarkan barang itu. Kata Rinaldo dengan marah. Bab 209 apakah menurut kamu aku kekurangan uang? Apakah kamu orang yang memiliki obat-obatan berharga itu? Kak Terry melihat Kenzo dengan penuh semangat, berkata, Bagus. Awalnya aku kira sangat sulit untuk menemukan barang ini, tapi siapa sangka aku langsung mendapatkannya setelah pulang kemari. Barang itu punya aku, jadi aku tidak akan menjualnya. Uang 1 juta RMB yang dia ambil dari kalian ada di sini. Kenzo mengeluarkan sebuah kartu bank dan menaruhnya di atas meja, berkata, sekarang kami sudah bisa pergi bukan? Haha, apakah kamu benar-benar mengira kami kekurangan uang 1 juta ini? Kak Terry melirik Kenzo sekilas, berkata, Kami kekuarang barang, apakah kamu mengerti? Jika kalian kekurangan barang, maka aku akan berikan suatu tempat pada kalian, tempat itu menyimpan berbagai macam jenis obat, jadi kalian pasti bisa menemukan barang yang kalian inginkan. Kenzo berkata, aku tidak tahu jelas untuk kalian mendapatkan barang itu, apa. Tapi obat-obat yang aku miliki bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang dan bukan digunakan untuk menghasilkan uang. Jika 1 juta masih tidak cukup, maka aku akan kembalikan 2 juta untuk kamu. Masalah ini sudah beres bukan? Kenzo, apakah kamu sudah bilang? Barang-barang itu bukanlah mesin pencetak uang, jadi kenapa kamu tidak mau memberikannya pada mereka? Kata Rinaldo dengan marah. Diam kamu. Mata Kenzo seketika penuh dengan aura membunuh. Dia sudah lama menahan amarah ini, jika dia masih banyak omong kosong, maka Kenzo takut tidak bisa menahan dirinya untuk membunuh dia. Kenzo, kamu bilang apa? Kamu berbicara seperti ini padaku. Percaya atau tidak aku akan menyuruh adik aku untuk bercerai denganmu. Kata Rinaldo dengan marah. Kenzo marah besar, dia langsung meninju pelipis Rinaldo, kemudian Rinaldo pun langsung pingsan di lantai. Setelah anak ini pingsan, ruangan itu pun berubah menjadi lebih hening. Kenzo benar-benar takut dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. 2 juta. Apakah menurut kamu aku adalah orang yang kekurangan uang? Kak Terry mencibirnya, aku hanya ingin barang dan tidak mau uang. Jika kamu tidak bisa memberikan barang itu, maka jangan harap kamu dan dia bisa keluar dari sini. Apakah maksudmu kamu ingin memaksa orang? Kenzo berbicara sambil menatap Kak Terry. Benar, aku memang akan memaksa orang, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kak Terry menghidupkan sebatang rokok lagi, kemudian dia berbicara sambil tertawa, Nak, dengarkan dengan baik. Ini adalah barang yang dititipkan oleh orang yang sangat hebat dari luar negeri. Aku tidak bisa menyinggung orang ini, apalagi kamu. Lalu kami sudah terbiasa menghasilkan uang di wilayah perang. Membunuh satu orang tidak ada bedanya dengan membunuh seekor ayam. Apakah kamu mengancamku? Kenzo Chen mencibir dan menegapkan tubuhnya, dia sudah memasang wajah yang membunuh. Percaya dirilah, aku hanya mengancammu, tapi aku akan melakukan apa yang aku katakan, Kak Terry tersenyum. Aku tidak ingin uangnya, bawakan barang itu kemari. Barang yang diinginkan oleh orang ini adalah lima atau enam obat herbal Tiongkok yang berharga. Berdasarkan harga pasaran, uang satu miliar yuan pun belum tentu bisa mendapatkan barang itu, tapi kamu ingin membelinya dengan harga satu juta saja. Aku rasa kamu ini sangatlah rakut. Kenzo berkata dengan tenang. Saat orang itu menyuruh kamu datang ke Tiongkok untuk mencari obat ini, aku yakin dia pasti memberikan kalian uang lebih dari satu juta bukan? Haha, itu benar. Uang yang diberikan pada kami memang cukup banyak, namun jika kami bisa membelinya dengan satu juta yuan, mengapa kami harus mengeluarkan uang lebih secara cuma-cuma? Kak Terry tersenyum. Hentikan omong kosong itu dan bawakan aku barangnya sekarang juga, kalau tidak seluruh keluargamu akan ikut menderita. Apakah kamu ingin merampok secara terang-terangan? Kenzo tersenyum sambil berbalik dan mengunci semua pintu ruangan itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kak Terry melirik Kenzo dan berpikir Kenzo akan menyerang mereka, tapi dia merasa hal itu sangat tidak mas di akal, apakah orang bertubuh kecil seperti Kenzo, benar-benar memiliki rasa percaya diri untuk mengalahkan enam orang besar di ruangan itu. Apalagi orang-orang bertubuh besar ini masih merupakan tentara bayaran yang berkeliaran di luar negeri, lalu tiga di antaranya sudah menjadi buronan polisi kriminal internasional. Apakah dia sudah gila? Seranglah. Kenzo menggerakkan jarinya dan tersenyum tipis. Kalian mau menyerang aku secara bersamaan atau bertarung satu lawan satu? Sialan. Apakah kamu bodoh? Kak Terry tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuknya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Beri dia pelajaran, tapi jangan bunuh dia. Benda itu masih ada di tangannya. Kak Terry, biar aku saja. Seorang pria bertubuh besar menyeringai dan berjalan ke depan secara perlahan. Pria bertubuh besar ini adalah orang ras campuran dengan tinggi 1,9 meter dan badan yang kokoh, Kenzo terlihat sedikit kecil dan tidak penting di hadapannya. Pria besar itu tiba-tiba melangkah ke depan dan memukul Kenzo. Dia sudah pernah mengikuti boxing dan berhasil mengalahkan Raja Boxing dalam satu tinjuan, Jadi dia merasa tidak ada beban apapun untuk mengalahkan Kenzo. Sayangnya, dia terlalu menganggap tinggi kekuatannya. Sekali Kenzo bergerak, tangan kirinya langsung menangkap tinju orang itu. Hal ini berhasil membuat pria bertubuh besar itu terkejut dan ingin segera melepaskan tangan Kenzo. Tapi begitu dia melihat ke atas, Kenzo mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan dan langsung menyerang ke tenggorokannya. Krak! Tenggorokan pria besar itu terbelah masuk ke dalam, kemudian dia menatap Kenzo dengan kaget, matanya merah, lalu tubuhnya jatuh ke belakang. Plak! Lelaki bertubuh besar ini langsung jatuh ke tanah dan kehilangan nafas. Perubahan keadaan di sana terlalu cepat hingga membuat semua orang di sana terkejut, lalu kakteri langsung berdiri dan berteriak, bunuh dia. Beberapa orang yang tersisa bergegas menyerang ke arah Kenzo, salah satu dari mereka membalikkan tangan mereka, kemudian sebuah senjata militer sudah muncul di tangan mereka lalu langsung menyerang ke arah Kenzo. Paku militer jenis ini di medan perang dilengkapi dengan duri, yang bisa menarik banyak daging dan darah saat mengenal tubuh orang. Jika itu benar-benar mengenai seseorang, maka orang itu benar-benar tidak ada harapan. Kenzo Chen meraih paku militer dengan tangan belakangnya dan melemparnya ke depan, lalu paku itu menembus jantung pria itu hingga dada pria itu sudah berlubang darah, kemudian dia jatuh ke tanah dengan darah yang muncrat keluar. Tiga orang yang tersisa melihat keadaan sekarang tidak baik, mereka langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Kenzo. Pedang Liken keluar diiringi dengan tiga teriakan, kemudian tiga orang bersenjata dieksekusi oleh Kenzo. Kenzo melesat ke depan dan duduk berhadapan dengan Kak Terry. Kenzo, kamu. Kak Terry terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Kenzo yang berpenampilan seperti orang biasa bisa bergerak begitu cepat dan lincah. Dikasih kesempatan malah tidak mau. Kenzo mencibir dan menamparkan Kak Terry hingga dia muntah darah. Saat dia hendak membunuhnya, tiba-tiba terdengar suara. Langkah kaki dari luar pintu, kemudian pintu itu didobrak oleh seseorang dari luar, lalu tim polisi bersenjata menyerbu masuk. Jangan bergerak, taruh kedua tanganmu di atas kepala. Kenzo mengangkat tangannya. Tim ini adalah petugas polisi khusus dan bersenjata lengkap, jadi dia perlu tahu keadaan saat ini. Tidak apa-apa, aku kenal dia. Kenzo, kenapa kamu ada di sini? Heng bergegas masuk ke dalam dan terkejut saat melihat Kenzo. Menghilangkan orang yang membawa menyakiti masyarakat, kalian lihatlah, apakah ada orang yang ingin kalian cari. Kenzo tersenyum, tapi dia tidak khawatir. Bagaimanapun sekelompok orang ini adalah buronan internasional yang sangat kejam, jadi begitu mereka memasuki Fengling, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran polisi. Jika mereka bertemu satu sama lain, pasti akan menjadi pertarungan sengit lainnya. Untungnya, Kenzo sampai lebih dahulu dari mereka dan menjatuhkan semua orang. Meskipun ada dua orang di antaranya meninggal dunia, namun hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Bab 210 Buronan Kapten, kami sudah mengetahui identitasnya, dia adalah Terry Wu, seorang buronan internasional. Seorang petugah polisi sudah menyakinkan identitas Kak Terry dan langsung memborgolnya. Kamu yang melakukannya. Heng menggerutkan keningnya, ruangan itu bau dengan darah, salah satu buronan yang dadanya berlubang besar itu sudah kehabisan darah, para polisi khusus saja sulit menghadapi orang kejam seperti ini, jadi sulit dibayangkan bagaimana cara Kenzo menjatuhkan sekelompok orang ini. Benar, mereka bermasalah denganku. Kenzo berbicara dengan datar, jika kalian datang lebih terlambat, maka kalian mungkin akan membereskan mayat. Ikut aku pulang untuk memberikan laporan yang jelas. Kata Heng. Baik, orang ini adalah kakak ipar aku, hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi suruh dia pergi saja. Aku takut tidak bisa mengendalikan diri aku dengan baik dan akan menghabisinya di kantor polisi. Kenzo menunjuk ke arah Rinaldo yang pingsan di lantai. Baik, nanti aku akan melepaskan dia. Heng menganggukan kepala. Setelah berada di kantor polisi selama dua jam untuk memberitahu masalah ini, dengan jelas, Melinda pun membebaskan Kenzo. Meskipun mereka adalah buronan, tapi Kenzo menyerang mereka dengan ganas, biasanya dia harus dipenjara selama 48 jam, tapi Melinda datang kemari, polisi tahu dengan reputasinya, Kenzo juga tidak ada urusan apa-apa, ditambah lagi mereka tidak mau membuat masalah pada Melinda, jadi mereka pun membebaskan Kenzo. Kenapa kamu bisa berhubungan dengan orang-orang ini? Melinda berkata, beberapa orang ini adalah orang-orang yang sangat kejam yang melakukan segala jenis kejahatan di zona perang di luar perbatasan. Aku juga tidak ingin berhubungan dengan mereka, jika Rinaldo tidak membuat masalah, bagaimana mungkin aku akan membuat masalah dengan mereka? kata Kenzo sambil mengerutkan keningnya. Sudahlah, cepatlah pulang. Jangan bocorkan identitas orang-orang ini pada keluarga kamu agar mereka tidak ketakutan. Melinda berkata, lalu meskipun mereka adalah buronan, tapi mereka semua sudah mati, jadi akhir-akhir ini pasti polisi akan sering mencari kamu. Aku tahu. Kenzo menganggukkan kepala. Tidak apa, ada aku di sini, anggap saja kamu sedang melakukan perlindungan diri. Melinda tersenyum, apakah kamu dan istri kamu masih perang dingin? Selama beberapa hari ini aku akan tinggal di luar dulu dan tidak pulang ke rumah. Kata Kenzo sambil tersenyum pahit. Kamu diusir. Melinda tercenggang, kemudian dia tertawa, dia merasa kamu selingkuh. Hem, sulit untuk dijelaskan, semuanya ada alasan tersendiri. Kenzo menghelakan nafas, berkata, tapi memang benar kalau dia tidak merasa aman. Bagaimana kalau kamu buat reputasi buruk itu jadi kenyataan? Tinggal saja di rumah aku. Kata Melinda dengan serius. Jangan buat onar. Kenzo berbicara dengan pasrah. Baiklah, aku hanya mempermainkan kamu saja, pulanglah sana. Melinda berkata, bujuk dia dengan baik. Baik, aku pulang dulu ya. Kenzo menganggukan kepala, tapi dia pergi ke Residen Singlin dulu. Ketika Kimi baru saja selesai menghitung obat-obatan yang sudah siap dan menaruh daftarnya, tiba-tiba Nancy masuk ke dalam Residen Singlin. Kakak Ipar, kenapa kamu datang kemari? Kimi tercenggang, kemudian langsung berkata, Kak duduklah, aku akan ambilkan air untuk kamu. Tidak perlu. Aku tanya padamu, apakah Kenzo membawa beberapa barang kemari? Tanya Nancy dengan dingin. Iya, Kak Kenzo menaruh beberapa jenis obat ke Residen Singlin, ada apa Kak? Kimi sedikit tercenggang saat melihat dia berbicara dengan nada yang tidak baik. Keluarkan barang itu, kata Nancy. Ah, aku tanya padanya dulu ya. Kakak jangan terburu-buru, aku akan menghubungi dia. Kimi tidak tahu dengan keadaan, jadi dia tidak akan menyerahkan barang itu begitu saja. Aku adalah istrinya, apakah kamu masih perlu bertanya padanya untuk mengembalikan barang itu? Kamu masih mendapatkan izin darinya. Nancy berbicara dengan marah, aku beri kamu waktu 5 menit untuk keluarkan barang itu. Kak, aku benar-benar minta maaf. Kak Kenzo sendiri yang memberi pesan padaku untuk menjaga barang itu dengan baik, jadi aku harus mendapatkan persetujuan darinya. Kata Kimi, apa hubungan kamu dengannya? Nancy menatap Kimi dengan lekat. Aku dan dia hanya teman biasa. Aku anggap dia sebagai kakak aku, kakak Ipar jangan salah paham. Kimi memberikan penjelasan padanya. Teman, kalau begitu kenapa dia pagi ini merapikan barang, lalu pergi dan tidak pulang ke rumah lagi? Mengapa dia merasa barang yang penting ditaruh di Residen Singlin? Apakah kamu kira aku benar-benar tidak tahu hubungan kalian di mata orang lain? Bentak Nancy. Kak, aku benar-benar minta maaf. Kami hanya teman dan rekan kerja biasa, kami tidak ada hubungan seperti yang kakak bayangkan. Kimi berbicara dengan cemas, dia hanya membawa beberapa bahan obat yang berharga, kami benar-benar tidak ada hubungan apapun. Nona Zhao, Residen Singlin yang kamu miliki termasuk sebuah keluarga pengobatan tradisional China yang cukup terkenal. Kenzo sudah menikah dan aku sedang mengandung anaknya. Apakah kamu tidak ada rasa malu sama sekali jika berhubungan dengannya seperti itu? Keributan yang ditimbulkan oleh Nancy telah menarik perhatian beberapa pasien di sana. Ada semakin banyak orang yang datang ke sana, sehingga Kimi pun tidak tahu harus melakukan apa. Kimi bukanlah orang yang seperti kamu bayangkan. Hubungan dia dengan Kenzo juga tidak seperti yang kamu bayangkan. Kata tetua Zhao dengan marah. Kakek, Kimi menanggis dengan sedih. Kamu kakek dia. Kamu seharusnya menghentikan cucu kamu, bagaimanapun orang yang dia sukai adalah suami orang, seharusnya dia memutuskan semua hubungannya dengan Kenzo kata Nancy dengan marah. Benar-benar tidak masuk di akal. Kenzo sudah menyelamatkan banyak orang di Residen Singlin. Dia memiliki kemampuan medis yang luar biasa, semua orang juga sangat kagum dengan sikapnya, tapi kenapa dia bisa menikahi istri seperti kamu? Kata tetua Zhao dengan marah. Jadi Residen Singlin ingin menindas wanita hamil seperti aku. Nancy menunjuk perutnya sendiri, apakah Kenzo tidak peduli dengan istri yang sedang mengandung anaknya demi cucu kamu? Ya ampun. Apakah benar-benar seperti itu? Berita besar. Ini benar-benar berita besar. Aku tidak menyangka Dr. Chen sudah ada istri, aku kira dia benar-benar berpasangan dengan Kimi. Orang yang ada di sekitar sana sudah mulai berkomentar, air mata Kimi akhirnya jatuh juga. Nancy, apa yang sedang kamu lakukan? Kenzo yang baru kemari tercenggang, dia tidak menyangka kalau Nancy akan membuat onar di sini. Haha, Kenzo akhirnya kamu datang juga. Nancy tersenyum sinis, berkata, kamu pergi dari rumah dan tinggal di Residen Singlin agar kamu bisa lebih mudah berhubungan dengan dia bukan? Apakah barang berharga kamu itu lebih penting dari nyawa kakak terbesar aku? Sekarang dia ada di tangan orang lain, jika kamu tidak serahkan barang ini, maka dia pasti akan mati. Apakah di mata kamu keluarga aku tidak berarti sama sekali? Nancy semakin berbicara dengan penuh semangat, Kenzo, apakah kamu benar-benar pernah peduli denganku? Aku merasa hubungan kita tidak ada artinya sama sekali. Jika kamu merasa aku tidak cocok denganmu, bagaimana kalau kita cerai saja? Kamu bilang apa? Kenzo merasa seperti disambar petir. Apa yang sedang dilakukan oleh Nancy ini? Cerai. Apakah dia tidak tahu akan berubah seperti apa hubungan mereka jika hal ini dilontarkan keluar? Apakah aku perlu mengulanginya satu kali lagi? Aku tidak tahu apa artinya hubungan kita sekarang. Kakak aku melakukan kesalahan, tapi sekarang nyawa dia lebih penting atau obat-obatan itu yang lebih penting. Kamu pergi dari rumah agar bisa tinggal dengannya bukan? Diam. Kenzo akhirnya sudah tidak tahan lagi. Terima kasih sudah subscribe channel Cerita Novel Seru.